Pemirsa, seorang ayah di Sungai Gelam, Kabupaten Mworojambi, diringkus polisi lantaran diduga memperkosa putri kandungnya sendiri. Mirisnya, pelaku sempat mengelabui polisi dengan membuat laporan palsu. Kasat Reskrim Polres Mworojambi AKP Jimmy Fernando mengatakan, pelaku sempat membuat laporan palsu ke Polres Mworojambi. Pelaku menuduh tiga orang yang merupakan paman dan tetangga korban sebagai terduga pelaku. Namun dari hasil penyelidikan dan dua kali dilakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan banyak kejangkalan. Polisi pun akhirnya membawa sejumlah alat bukti, spray dan tisu dari lokasi kejadian ke laboratorium DNA Kedokteran Mabes Polri. Dari hasil tes DNA, polisi mendapati DNA yang identik dengan pelaporan atau ayah kandung korban. Dia mengagangkan media, mengagangkan izinu dari Satres Krim Polres Mworojambi. Terima kasih Satres Krim Polres Mworojambi, melakukan preskontans atau preskiris dalam mengurangkauan petara perkuasaan. Dasar nomor 1 P, P51, Sintai Romawi, 2023, dikatin Polres Mworojambi, Mworojambi, 4.5. Meski sempat berbohong dan mengelabi polisi, pelaku pun akhirnya mengakui perbuatan bejat tersebut. Polisi menyatakan tersangka tega memperkosa korban akibat tak mampu menahan nafsu karena kecanduan nonton film porno. Pelaku dikenakan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Pelaku. Terima kasih.